Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas salah satu perkutut lokal alam kami Yang memiliki keistimewaan atau keunikan yang tersendiri yaitu perkutut suguh tamu Atau perkutut penyambut tamu Dimana perkutut ini dia sebelum tamu datang dia memberikan isarat atau kode dengan cara dia manggung berkali-kali Ya jarak mungkin 1-2 jam ternyata ada tamu atau rekan atau teman yang datang ke rumah kita Itu salah satu keistimewaan dari perkutut suguh tamu atau penyambut tamu Langsung saja kita bahas Perkutut lokal alam Memang ibaratnya di luar sana itu berbagai jenis Banyak berbagai keunikan dan banyak berbagai keistimewaan Nah ini salah satunya yang cukup unik Ini termasuk segi katurangan dari segi sifat Yang cukup unik dan aneh tapi menarik Dimana Dia Beberapa kali kami amati Setiap burung ini terus menerus bunyi Itu mungkin radi Mungkin dia bunyi satu Tiga kali Satu sampai tiga kali Satu sampai tiga kali Begitu berulang-ulang Kami demin aja Ternyata jarak mungkin Satu sampai dua jam Itu ada tamu Atau ada keluarga yang datang ke rumah kami Itu yang pertama Ya kami Ya kayak Di antara Menyadari Atau Ya sudahlah kami biarin aja Wais kebetulan mungkin gitu Itu yang pertama Yang kedua Selang Beberapa hari juga begitu Burung yang lain diem Dia bunyi sendiri Selang satu jam Dua jam Eh betul Ada yang ketok-ketok pintu Ya ini Udah dua kali nih Kayak kejadian kayak gini Tapi Alhamdulillah Kejadian ini kejadian positif Ada tamu-tamu yang baik Keluarga-keluarga kita Yang ketiga Begitu lagi Oh Saya harap ini ada Bunyi-bunyi-bunyi Kami perhatikan Ya karena itu Kita kan ibaratnya Memelihara perkutut Lokal alam kan Kita pakai ilmu titen Ilmu pengingat-ingat Dimana Burung perkutut ini Setiap Gerak-geriknya Dia manggung Kok begini Cirinya begini Kok habis setelah manggung Kira-gerak Kira-gerak 1-2 jam Pasti ada tamu Oh ternyata ini Kalau dari Kakek kami dulu itu Perkutut ini Yang dikasih nama Perkutut Suguh tamu Atau penyambut tamu Jadi dia Memberikan Suatu peringatan Bahwa akan ada tamu Yang akan datang Ke rumah kita Jadi Burung ini perkutut Ini cukup bagus Dipelihara Jadi Perkutut ini Apa namanya Ini yang bagian tengah Biasanya ini Ya Di bagian tengah tadi Perkutut ini Lumayan susah dicari Lumayan langka Tapi ini Punya keunikan Tersendiri Jadi Dia selalu Memberikan isyarat Bahwa Setiap kali Ada tamu Datang Dia selalu Manggung duluan Setelah satu Dua jam Pasti baru ada tamu Datang Tapi herannya Kami Perkutut yang lain Tidak ada yang Manggung Dalam jeda Maksudnya Satu sampai dua jam Cuma dia sendiri Makanya Kami amati Lebih dari tiga kali Kejadiannya Kayak gitu semua Jadi makanya Oh iya Kami ingat Oh ternyata dulu ini Namanya Perkutut Suguh tamu Atau ibaratnya Penyambut tamu Penerima tamu Ini burungnya dia Deposnya di tengah Senengnya ini Burungnya setiap Kalau Ada tamu Akan Datang Dia kayak Sejenis alarm Dia akan bunyi Dan Manggung 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 Cukup lemah Durasinya Nanti tiba-tiba Nanti tiba-tiba Yaitu Satu sampai dua jam Percaya Enggak percaya Pasti Ada tamu Tapi tamunya yang Alhamdulillah Selama ini Tamu-tamu keluarga yang Positif Yang baik Ya siapa tahu Rekan-rekan Untuk teman-teman Mempunyai pengalaman Yang sama Bisa di share Di kolom komentar Bagaimana Ini termasuk Keunikan Yang cukup langka Dan aneh Tapi bagus Dipelihara Cukup unik Kami cukup senang Jadi kan Kalau Apabila Burung perkutut ini Biasanya Manggung Dari situ Pelajaran kami Yang sama keluarga Yang kami dapat Apabila Burung ini Manggung Bertulut-turut Kok lumayan lama Sabar dulu Jangan sampai Mau ada keluarga Yang datang Betul Jadi Secara ilmiah Secara Tidak sengaja Ilmu titen itu Begitu burung ini Manggung Kok Lumayan lama Durasinya Woy Kita sabar dulu Jangan sampai Ada keluarga kita Yang mau Datang ke rumah Jadi jangan sampai Kita Di saat Keluarga kita Datang Malah kita Malah keluar Jadi kan Kasian Orang sudah Jauh-jauh datang Mau jengok kita Mau datang Ke rumah kita Tapi malah kita Pas pergi kan Kasian Jadi Kami juga Bersyukur Mempunyai Alarm Alami Alarm Stelling Yang alami Yaitu Perkutut Sukuh Tamu Jadi Kalau Ini Termasuk Langkah Sulit Dicari Kita Juga Bersyukur Punya Perkutut Kayak gini Karena Ini kan Katurangan Jenis sifat Jadi Sifatnya Yang Susah Ditebak Kalau kita Cari Di Om Yokan Di penjual Ya Agak Susah Karena Ini kan Sifat Dan Ibaratnya Kebiasaan Dari burung Jadi Kita Kadang Ya Cuma Ilmu Titen Itu Ilmu Titen Pengilmu Pengingat Di saat Ibaratnya Kita lagi Santai Kalau Pas Maksudnya Kalau Pas Santai Gak Apa-apa Kita Bisa Enak Enak Dulu Santai Santai Dulu Tapi Kalau Pas Keluar Ribetnya Ini Yang Pusing Kadang Kalau Kita Mas Mau Keluar Waduh Burung Ini Bunyi Lagi Jangan Sampai Ada Tamu Kita Udah Mau Keluar Tapi Alhamdulillah Selama Ini Burung Ini Saut-sautan Gitu Berulang Biasanya Kita Pas Agak Santai Jadi Lebih Baik Kita Melonggarkan Waktu Siapa Tahu Teman Atau Keluarga Yang Datang Kita Tidak Mengecewakan Mereka Itu Trik Atau Ciri Perkutut Yang Malam Ini Kami Bahas Memang Sedikit Agak Lucu Aneh Tapi Kenyataan Itulah Seribu Satu Misteri Perkutut Lokal Alam Yang Kadang Kita Pikir Juga Tidak Bisa Di Luar Nalar Kita Tapi Ternyata Benar Benar Ada Dan Benar Benar Kejadian Yang Penting Semua Kita Kembalikan Lagi Pada Allah Subhanahu Ta'ala Burung Perkutut Adalah Sebagai Perentara Saja Jadi Semua Yang ada Di dunia Ini Itu adalah Milik Dari Allah Subhanahu Ta'ala Kita Sebagai Manusia Kembali Lagi Diwajibkan Untuk Berusaha Dan Berdoa Jadi Kita Tidak Perlu Ibaratnya Berpikir Yang Bagaimana Bagaimana Kita Jalani Yang Penting Kita Nyaman Kita Ibadah Sama Yang Di Atas Ya Kita Yang Penting Pelihara Burung Perkutut Urusan Pelihara Burung Perkutut Jadi Semuanya Harus Bisa Berjalan Dengan Imbang Dan Aman Itu Saja Pembahasan Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh